Al-Fatihah 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 petunjuk dan ada cahaya. Karena diilustrasikan kita di dunia ini seperti dalam kegelapan. Seperti tidak tahu sesuatu. Hadiah Al-Quran adalah petunjuk untuk kita sampai kepada tujuan. Wan nur dan juga ada cahaya. Cahaya yang menunjuki kita ke jalan yang lurus. Fakhudu bikitabilah. Maka pelajarilah, dalamilah, ambillah petunjuk itu dari Al-Quran. Wasamsiku bihi dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak boleh bermain-main ataupun dilepaskan ataupun ditinggalkan apa pedoman-pedoman yang dari Al-Quran. Fahattha ala kitabillah. Maka Rasulullah berikan motivasi agar kita berpegang kepada Al-Quran wa raggaba fihi dan Rasulullah memberikan kita semangat untuk mencintai, menyukai Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya dan mendalami tafsirnya dan mengamalkannya. Kemudian ada dua tadi disebutkan Rasulullah yang kedua wa ahlu bayti keluarga ku kata Rasulullah s.a.w. Keluarga ku Arqam wa man ahlu bayti ya Zaid wahai Zaid siapa itu keluarganya Rasulullah alaysa nisa'uhu min ahli bayti bukankah isteri-isterinya adalah keluarganya qala nisa'uhu min ahli bayti Zaid bin Arqam menjawab iya isterinya itu dari keluarganya walakin ahlu bayti akan tetapi ahlu baytnya lebih umum lagi siapa-siapa yang tidak boleh menerima sadaqah sesudahnya qala wa manhum lalu Husayn mengatakan kepada Zaid bin Arqam siapa itu mereka qala hum alu ali satu mereka adalah keluarga Sayyidina Ali bin Abi Talib setiap keturunan dari Sayyidina Abi Talib r.a.w. adalah ahlu bayti jadi yang sekarang para habaib para sadat Sayyid kemudian mungkin di Makkah dikatakan Sayyid di Yaman juga dikatakan Sayyid atau Habib Indonesia ini Habib ke rata-rata habaib maka setiap keturunan Sayyidina Ali dari Sayyidina Fatimah adalah keturunan Sayyidina Ali keluarga Rasulullah s.a.w. wa'alu aqil dan saudaranya Sayyidina Ali juga keluarganya aqil kemudian wa'alu ja'far keluarganya Sayyidina Ja'far yaitu anak-anaknya Abu Talib Sayyidina Ali Aqil Ja'far adalah anak-anaknya Sayyidina Abi Talib maka mereka ini adalah disebut Ahlu Bait wa'alu Abbas dan keluarganya Sayyidina Abbas banyak yang tersebar di dunia ini keluarganya Sayyidina Abdullah bin Abbas Qala Kulluha Ulay Hurim As-sadaqah Qala Na'am Zaya Hussain mengatakan kepada Zaid bin Arkham mereka semua ini tidak boleh menerima zakat Rasulullah Zaid bin Arkham menjawab Na'am Iya Rahul Muslim Wa fi riwayatin di dalam riwayat yang lain Ala wa'idnitarikum fikum Thaqalain Ketahuilah ingatlah sesungguhnya saya meninggalkan mewariskan kepada kalian Thaqalain dua yang sangat penting Ahaduhuma Kitabullah Yang pertama Kitabullah Wa huwa Hablullah Iaitu adalah Hablullah Al-Matin Ya Man tabi'ahu kana ala al-huda Siapa yang mengikuti Al-Quran Dia di dalam kategori dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa man tarakahu siapa yang meninggalkan Al-Quran kana ala dholalatin Dia sudah tersesat Tapi bukan juga seperti yang terjadi sekarang ini ya Marilah kita kembali kepada Al-Quran katanya Tidak tak bisa Kita juga harus pergi pada ulama Karena kenapa nanti katanya Dalam surah Al-Ma'idah Situ banyak Arti Masih ini Tidak bisa kita artikan kalau orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini Seperti para ustad-ustad Youtube Para Ulama-ulama sekarang Pasti mereka kembali kepada perkataan ulama Jadi jangan mentang-mentang dalam pembahasan kita ini kembali ataupun berpegang kepada Al-Quran Maksudnya itu Tidak bisa kita sekarang Karena Tidak mu'ahal lagi Belum ada Mungkin ada Tapi juga mereka ulama yang mengambil warisan ilmu itu dari ulama juga Dari pendapat ulama yang sudah diramu mereka yang sudah di kumpulkan mereka semuanya Karena tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali sudah apal hadith berat jutaan hadith faham tafsir faham ilmubalaghah mantiq usul fiqh nasih wad mansuh Tidak bisa kalau hanya bisa mengatakan mari kembali kepada Al-Quran tiba-tiba dia melihat terjemahan Al-Quran Kalau fadih kata orang orang Makkah siapa yang meninggalkan Al-Quran dia tersesat dan dari Syedina Abdullah bin Umar keduanya Nabi Bakri Nisiddiq hadith mawkuf alaihi kepada Abu Bakar anahu urkubu jadi Abu Bakar mengatakan urkubu Muhammadan s.a.w. fi ahli baytihi rahul Bukhari Imam Bukhari meriwatkannya makna urkubu ra'uhu pelihara jagalah wa'ah wa'akrimuhu dan hormatilah Nabi Muhammad wa'akrimuhu dan muliakanlah ia fi ahli baytihi dan juga ahli baytnya Wallahu a'lam jadi jangan sekali-kali kita menyakiti perasaan hati Rasulullah s.a.w. s.a.w. banyak sekarang para ustad-ustad yang baru tamat dari Madinah saja sudah mengatakan yang bisa menciderai hati menyakiti hati Rasulullah s.a.w. dengan perkataan mereka misalnya bahawa ibu Rasulullah itu di neraka katanya ini kurang adab menyakiti hati Rasulullah s.a.w. a'za wabillahi taufiq wal hidayah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan hadith melalui lisannya melalui para ulama-ulama yang arif yang dekat kepada Allah s.w.t Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh